jadi kita juga ada section untuk indonesian food jadi ada hey guys welcome back to my youtube channel jadi hari ini kita mau jalan-jalan sedikit yoo di toronto lihat-lihat gimana sih selama covid-19 pandemik ini apa masih rame atau agak sepi terus kita biasanya sih harusnya pakai masker cuman ya pas kita ngobrol disini aja kita nggak pakai masker oke guys oh iya kalau kalian masih baru di channel ini jangan lupa like comment dan subscribe for the next video soalnya kita bakalan banyak bahas mengenai kanada di video-video selanjutnya oke nah guys jadi karena kita ini juga lagi pandemi kan banyak virus kan dimana-mana kalau isi bensi tuh disini kan isi sendiri jadi kalau kita sih biasa pakai sampel tangan guys supaya aman jadi kayak gini nih nih jadi nggak ada yang jagain gitu kayak di Indo di Indo kan ada yang mas-masnya kan yang ngisiin gitu kan kalau disini nggak ada pasti ngisi-ngisi sendiri guys nah gitu guys disini karena kita ngisi sendiri kan bensinnya kan lebih rawan kan karena itu kan pegangannya banyak dipegang orang macam-macam nggak tahu siapa yang megang gitu kan jadi kita selalu precaution lah istilahnya jaga-jaga jangan sampai kita tertular jadi kita selalu pakai sarung tangan yang sekali pakai aja jadi setelah ngisi bensin kita buang gitu loh oke deh ayo kita jalan-jalan lagi yuk selamat menikmati oke guys jadi ini di downtown nah ini namanya di Danda Square jadi ini mesti kan kayak lapangan terbuka yang diseberang itu ada Toronto Eaton Center semacam shopping mall gitu kan itu salah satu yang paling terkenal di Toronto ini tapi karena lagi pandemic ini jadinya lagi tutup nah di Danda Square nya ini sendiri biasanya penuh banget rame banget karena kan ini lokasinya memang bener-bener di pusat kota cuman karena lockdown ini ya jadinya sepi agak kosong melompong terus banyak polisi yang berkeliaran gak tahu ngapain nah kalau kita lihat disini ini kan juga banyak tuh kayak video billboard ya memang disini gak gede cuman bisa dibilang ini ini kayak mininya Times Square nya New York gitu loh cuman memang gak heboh kayak Times Square gitu sih oke jadi kalau kalian lihat tuh ada tulisannya CF untuk Eaton Center nah gedenya shopping mallnya ini dari situ sampai ke ke billboard yang ada tulisannya CF itu tuh kalau menurut aku pribadi sih gak gede-gede banget ya guys juga gak tinggi kok yang tinggi itu bangunan kantoran bukan mallnya mallnya sendiri paling cuman ada berapa nih kayak 3-5 lantai aja sih kalau dibandingkan plaza-plaza di Indo plaza di Indo jauh lebih keren jauh lebih heboh jauh lebih mewah jadi ini kita lihat ya guys ya banyak banget nih yang namanya construction dimana-mana kalau summer tuh di Toronto memang kayak gini construction dimana-mana soalnya kan disini summer cuma 3 bulan selebihnya dari itu dingin banget kan apalagi kalau lagi winter jadinya gak ada wakt gak bisa gak bisa mau kerja construction tuh gak bisa banget gitu kan paling gak 3-5 bulan nah tapi kirain selama Covid-19 pandemic ini bakalan stop itu construction ternyata gak juga sih masih jalan sih nah guys jadi ini salah satu jembatan yang paling fenomenal di Toronto ini gak tau kenapa padahal standar banget sih cuma ini memang menghubungkan antara Toronto Ethan Center Shopping Mall itu sama retail Saks Fifth Avenue nah yang ini namanya streetcar guys streetcar ini kayak kayak basnya dalam kota lumayan baru sih guys lumayan dalamnya masih bagus gitu loh kan namanya TTC jadi TTC ini untuk Toronto aja sih nah ini City Hall yang lama guys jadi dikasih nama Old City Hall jadi kita juga ada City Hall yang baru disini bangunannya keren ya guys kayak bangunan di Eropa ini gak boleh masuk deh guys soalnya lagi lockdown kan biasanya sih boleh masuk ini eh ada burung disini nih burungnya banyak banget atau ya burung-burung sama bebek-bebek itu banyak banget yang berkeliaran gitu ya yang liar tapi gak kayak di Indo kalo di Indo kan pada ditangkepin tuh terus harus digoreng kalo disini memang hidupnya liar bebas soalnya kalo misalnya sampe berani ada yang nangkep kalo ketauan bisa denda guys nah guys jadi ini namanya Nathan Phillips Square terus yang ini gedung yang tinggi itu 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 City Hall yang baru di Toronto lokasinya pas banget sebelah-sebelahan sama City Hall yang lama yang ini kan City Hall yang lama nah terus ini yang baru biasanya sebelum lockdown ya ini area rame banget guys jadi kalo misalnya lagi summer itu yang di tengah-tengah jadi kolam jadi kolam pancur segala macem kan nah terus kalo misalnya pas lagi winter itu jadi area ice skating guys keren banget pokoknya sayang lagi lockdown jadi gak bisa video-video yang keren-keren gitu tuh guys jadi memang disini mesinnya sih kotanya keren guys sayang lagi lockdown ini aja masih lumayan rame sih yang jalan-jalan dibandingkan sekitar sebulan lalu itu kan memang bener-bener lockdown jadinya gak bisa jalan-jalan ini orang-orang sudah pada keluar guys so guys ini theater di sini alias bioskop bisa dilihat lapangannya lapangan parkirnya itu kosong melompong biasanya rame banget sampai penuh-penuh sampai disini-sini segala kan nah sekarang ini kosong soalnya lockdown kan jadi gak bisa nonton deh sekarang jadi di Toronto ini ada beberapa tamannya yang dikasih lingkaran-lingkaran seperti foto disini nih guys jadi karena kita kan harus social distancing alias harus jaga jarak satu sama lain jadi untuk disini tuh untuk per orangnya atau per grupnya itu minimal jaraknya 2 meter gitu meskipun di bank juga kayak gini ada jarak-jaraknya terus sama telernya itu ada pembatasnya gitu guys terus kalau yang ini nih LCBO tuh tempat untuk beli bir alkohol segala macem gitu guys ngantri ngantrinya panjang banget nah kalau yang novel ini ini supermarket jadi itu juga ngantri panjang nah terus ini saya lagi di supermarket lain nih guys tuh lihat di bagang saya tuh rame banget semua orang pada pakai masker so kita juga ada section untuk Indonesian food jadi ada ini ini ABC ada suka ada ini macam-macam kan ada kacang ada bumbu-bumbu ada gerupuk juga ada jahe wangi jahe wangi ya kan nah bahkan kita disini juga ada ada kecap kecap ya kan terus waktu itu juga ada itu kan kalau nggak salah teh botol ada tapi nggak tahu biasanya ada teh botol juga sih tapi nggak tahu ini kok kosong ya kayaknya terus kita lihat-lihat di aisle lainnya nah disini memang tempatnya kan grocery store-nya untuk Chinese supermarket ya jadi berbagai macam Asian food ada disini tempe disini ada jual tempe disini juga ada jual apa nih macam-macam makanan Filipin ada 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 lombok nah ini di aisle-nya tempat jual khusus mie instan mie instan-nya disini banyak banget guys disini karena kan diversity banget jadi dari berbagai macam negara ada dari Chinese Vietnamese disini juga banyak nih Korean ke korean 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 instan noodle ini samyang food yang terkenal banget tuh dan yang pasti juga ada dong indomie indomie mah dimana-mana juga ada tuh tuh kan juga ada yang kartonan asik kan guys nah biasanya kalo di setiap stand in supermarket tuh ada yang makanan jadi gini guys jadi tinggal belikan kalo misalnya kalian gak bisa masak jadi tenang aja sih biasanya gak ditutupin gini tapi karena covid-19 ya jadi pada ditutupin gitu diplastik-plastikin gitu guys nah kalo ini nih pada ngantri mau bayar guys panjang banget sekarang kalo ngantri soalnya mungkin kan harus jaga jarak ngantri mau bayar ganti apa kamu beli kamu beli air dan hal 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 Okay, here's up to lining up. Quite a lot of people lining up. Oke deh guys, jadi sampai sini dulu. Untuk video selanjutnya kita mau bahas bener nggak sih selama lockdown ini dapat $2.000 per bulan. Per bulan secara gratis. Mau tau kenapa? Jadi subscribe. Jangan lupa, oke? Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye! Sub indo by broth3rmax